Intro Halo Youtube, hari ini kita akan membicarakan mengukur kecubung ya dengan alat yang murah ini ya jadi alat yang murah ini akan kita bandingkan mengukur kecubung ya jadi pembandingnya yang sudah kita ketahui bahwa itu batu kecubung natural ya contohnya di antara 4 ini ada yang bukan kecubung sedangkan pada gemlogis sangat mudah untuk memeriksa kecubung ya atau ametis contohnya di level ini walaupun di sebelah kiri atau agak ke kanan atau ke kanan jika masuk level ametis ya pasti kecubung jika warnanya ungu ya sekarang jika kita mengukur dengan alat yang murah ini kita tidak punya acuan ya pada berapa garis batu ametis atau kecubung ini jadi di antara 4 ini yang ini bukan kecubung ya yang faset ini 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 bukan kecubung tapi palsu ya hanya mirip penampakan mata saja sedangkan ini kecubung alami ini kecubung sintetis dan ini kecubung alami ya oke sekarang kita ukur dengan diawali dengan satu lampu ya tidak harus satu lampu jadi terserah masing-masing nantinya misalnya satu lampu kita tes kecubung alami naiknya pada 3 kuning ya oke satu lampu kita ulangi lagi 3 kuning ya sekarang ini kecubung alami juga 3 lampu kuning masuk jadi 2 atau 3 kita sudah dapat patokan bahwa ini adalah kecubung positif ya sekarang yang sintetis ya sorry 3 lampu ya yang sintetis 3 lampu saya ulangi jadi kurang lebih sama ya jadi 3 lampu sekarang ini kecubung palsu ya sangat berat sekali dan jauh sekali ya jadi levelnya jadi ini naiknya hanya batas 3 lampu ya penambahannya jadi ini kecubung palsu cuma disini yang perlu saya tegaskan bukan berarti di diamond selektor ini semua produknya akan sama tetapi maksud dari video ini adalah kita harus punya pembanding dulu yang pasti silahkan lakukan pengukuran dan dimulai dengan 1 lampu atau tidak ada lampu ya tapi saya lebih sukai ada lampu ya dimulai dari 1 lampu atau 2 lampu biar lebih jelas terlihat ya jadi intinya kita harus ada dulu patokan jika memulai dengan alat ukur yang murah ini bisa saja di alat ukur yang lain misalnya kecubung tadi cuma 4 lampu bisa saja jadi misalnya kita sudah mempunyai patokan yang asli tetap pegang walaupun di angka 4 lampu pada alat ukur anda oke sekian saja dulu terima kasih telah menonton video ini